Intro Saudara petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Polisi, TNI dan Satpol PP Kota Malang gencar melakukan operasi parkir liar. Langkah ini dilakukan karena masih banyak kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Salah satu titik parkir liar yang sering menimbulkan kemacetan yaitu di kawasan stasiun Kota Malang. Di sini petugas mendapati beberapa kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Selain memberikan sosialisasi kepada juru parkir, petugas juga mengembosi ban mobil yang parkir di kawasan yang dilarang. Menurut PLT Kepala Bidang Parkir di Suhuk Kota Malang, Mustakim Jaya, penertiban parkir ini karena banyaknya masyarakat yang kerap kali melanggar rambu larangan parkir dan menyebabkan kemacetan. Saat ini banyak masyarakat yang memarkir kendaraan di tempat yang dilarang. Jika hal tersebut dibiarkan, maka masyarakat akan menganggap tempat tersebut sebagai tempat parkir resmi. Kegiatan hari ini kan kegiatan operasi gabungan rutin parkir ya. Khususnya di titik-titik yang dimana tidak boleh dilakukan parkir ya. Sehingga kita menghalau, sehingga tidak menjadi satu anggapan bahwa titik tersebut boleh dikenjikan tempat parkir. Contohnya di depan stasiun ini ya. Depan stasiun ini kan kita sudah tahu banyak yang sering macet gitu. Sehingga kalau ada satu atau dua kendaraan yang parkir, otomatis akan menambah kemacetan maupun kepadatan arus yang ada di depan stasiun ini. Untuk saat ini petugas hanya menghalau kendaraan dan memberikan imbauan. Namun ke depan tindakan tegas akan dilakukan kepada masyarakat yang melanggar parkir seperti memberikan tilang atau menggembok ban kendaraan. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kompas TV Malang, Jawa Timur.